Puji Tuhan, hari ini kita masih dapat berkumpul untuk beribadah, memuji Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan, memulihkan hidup kita. Nah sedara, firman Tuhan hari ini akan kembali berbicara mengenai kehidupan, yaitu benih dalam hidup kita. Kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Allah, diri sendiri dan sesama. Mari katakan sekali lagi pernyataan ini, dua, tiga. Kekristenan adalah kehidupan yang dibangun di atas dasar hubungan kita dengan Allah, diri sendiri dan sesama. Jadi esensi kekristenan bukanlah berkat atau mujizat, bahkan bukan juga pelayanan sedara. Tetapi hubungan kita dengan Allah, diri kita sendiri dan juga dengan sesama. Yesus datang bukan untuk memberikan kita agama yang baru, tetapi kehidupan yang baru. Dan dasar dari kehidupan adalah hubungan. Tanpa hubungan yang intim dengan Allah, tanpa hubungan yang benar dengan diri kita dan sesama. Maka kekristenan kita adalah agama yang mati sedara, tidak mengandung kehidupan, apalagi keselamatan. Yohanes 15 etek keempat, Tuhan Yesus berkata, Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Fokus hidup kita sebagai orang Kristen bukanlah buah, tetapi hubungan. Berbuah adalah akibat dari hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Karena itu sedara yang paling iblis ingin hancurkan dalam hidup kita. Bukan pelayanan kita, bukan juga bisnis atau pekerjaan kita, tetapi hubungan di dalam hidup kita. Tanpa hubungan sedara, tidak ada kehidupan. Karena kehidupan yang sesungguhnya lahir dari hubungan kita. Khususnya dengan Tuhan, diri kita dan juga dengan sesama. Oleh karena itu sedara, Anda dan saya harus mengerti bahwa ada hukum dalam kita membangun hubungan. Yaitu hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat yang ke 7 berkata, Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tidak seorang pun yang senang dirinya dipermainkan. Demikian pula dengan Tuhan sedara. Dan Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu sebabnya Tuhan menaruh satu hukum dalam hidup ini, yaitu hukum tabur tuai. Orang yang sesat adalah orang yang mempermainkan Tuhan. Jadi Anda harus mengerti ini. Selama Anda dan saya tidak mengerti hukum ini, maka kita tidak bisa memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Apa itu hukum tabur tuai? Anda menuai apa yang Anda tabur, bukan apa yang Anda mau. Mari ganti kata Anda dengan kata saya. Dua, tiga. Saya menuai apa yang saya tabur, bukan apa yang saya mau. Saya ambil contoh. Saya suka durian, tapi saya tidak suka jengkol. Saya ingin menuai durian. Tetapi kalau yang saya tabur adalah benih jengkol, maka yang tumbuh adalah jengkol sedara. Sekalipun saya tidak suka jengkol, sekalipun saya doa, puasa, memberi, mengundang hamba Tuhan. Ketika waktu panen tiba, saya petik dan saya makan buahnya, rasanya adalah jengkol sedara. Lalu saya kecewa, saya marah. Tuhan, mengapa? Bukankah saya sudah berdoa? Bukankah saya sudah berpuasa? Berpuasa, supaya saya menuai durian. Tetapi mengapa yang saya tuai adalah jengkol? Anda dan saya menuai apa yang Anda tabur, bukan apa yang Anda mau. Karena itu sedara, jangan menabur apa yang Anda tidak ingin tuai. Banyak orang ingin diberkati. Tetapi yang dia tabur apa sedara? Ketidakjujuran, korupsi, kemalasan. Sekalipun orang itu rajin berdoa. Sekalipun orang itu rajin mungkin memberi. Tapi kalau selama dia tidak punya sikap hidup yang benar, benih yang dia tabur salah. Apapun yang dia doakan, dia tidak akan bisa menuai hasil yang baik dari apa yang dia tabur. Karena itu sadari akan kebenaran ini. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Anda dan saya, kita menuai apa yang kita tabur, bukan apa yang kita mau. Karena itu sedara, yang harus Anda dan saya perhatikan adalah sadarkah Anda? Benih apa yang Anda tabur dalam hidup Anda? Banyak orang tidak menyadari ini sedara. Mereka tidak sadar akan benih yang mereka tabur dalam hidup mereka. Ada tiga benih dalam hidup ini yang kita tabur. Yang pertama adalah benih perkataan. Yang kedua adalah benih perbuatan. Dan yang ketiga adalah benih keuangan. Kita akan bahas satu persatu. Tapi minggu ini, hari ini, kita akan fokus satu benih yang sangat penting. Yaitu perkataan kita. Satu Petrus, fasal tiga ke sepuluh. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Orang yang berhasil dalam hidup ini adalah orang yang melakukan apa yang harus ia lakukan. Bukan apa yang ia mau atau ia bisa lakukan. Kalau Anda ingin benar-benar melihat hari-hari yang baik dalam hidup Anda, Anda harus menjaga lidah Anda terhadap yang jahat dan bibir Anda terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Beberapa tahun yang lalu ada teman saya, dia kirim sebuah email dari sebuah percobaan yang menarik tentang kuasa benih perkataan ini. Saya menempatkan nasi sisa yang sudah didiamkan semalaman ke dalam gua toples dengan jumlah yang sama. Kemudian masing-masing ditempel label yang berisi kata-kata. Toples A, kamu pintar, cerdas, cantik, baik, rajin, sabar. Aku sayang padamu, aku senang sekali melihatmu, aku ingin selalu di dekatmu. I love you, terima kasih. Sedangkan toples B, kamu bodoh, goblok, jelek, jahat, malas, pemarah. Aku benci melihatmu, aku sebel, tidak mau dekat kamu. Dua toples ini ditempatkan terpisah. Saya pesan pada istri, anak, dan pembantu untuk membaca label pada botol tersebut setiap kali melihat botol-botol tersebut. Dua minggu kemudian, Anda lihat hasilnya. Toples A yang dikatakan perkataan-perkataan yang baik dengan toples B hasilnya berbeda sekali. Toples A lebih putih, lebih bertahan. Walaupun ada pembusukan, tetapi tidak separah toples B. Coba bayangkan, kalau Anda setiap hari berkata kepada diri Anda. Terima kasih diriku, engkau adalah ciptaan Tuhan yang dasyat. Tuhan menciptakan kamu berharga. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu. Saya percaya, Anda akan lebih awet muda, terlebih istri Anda. Coba Anda ngomong sama istri Anda. Kamu cantik, kamu baik, Tuhan sayang, aku bersyukur menikah denganmu. Anda akan menghemat biaya perawatan kulit wajah istri Anda sekian juta, saudara. Apa yang Anda katakan? Kalau Anda mengatakan kepada diri Anda dan juga pasangan Anda, goblok, jelek, jahat, malas, aku benci kamu. Anda lebih cepat busuk, saudara. Coba sadari hal ini. Bahwa perkataan Anda adalah benih yang Anda tabur dalam hidup Anda. Sadarkah Anda apa yang Anda katakan selama ini tentang Tuhan, tentang diri Anda, tentang pasangan Anda, dan orang-orang sekeliling Anda? Berikan kehidupan pada kata-kata Anda. Maka kata-kata Anda akan mendatangkan kehidupan kepada Anda. Sadarkah Anda selama ini perkataan Anda mendatangkan apa dalam hidup Anda? Kehidupan atau kematian? Sadarkah Anda apa yang Anda katakan pada diri Anda ketika Anda gagal, ketika Anda jatuh, ketika Anda lemah? Apa yang Anda katakan? Kata-kata pada mulanya ada bukan sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai alat untuk mencipta. Ketika Tuhan melihat bumi, gelap, kacau, saudara, roh alam melayang-layang, lalu Tuhan berfirman, jadilah terang. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, Tuhan bukan sedang berbicara atau berkomunikasi, tetapi Tuhan sedang mencipta. Hari ini ketika engkau melihat hidupmu kacau, gelap, gulita, mungkin pernikahanmu, keuanganmu, kesehatanmu, mungkin hidupmu, apa yang engkau katakan tentang hidupmu? Apa kau berkata, kacau, mati aku. Katakan apa yang Tuhan katakan, saudara. Jadilah terang, sadarlah, Tuhan dan firmannya itu satu. Jadi ketika Anda dan saya mengatakan apa yang Tuhan katakan tentang diri Anda, tentang masalah Anda, Anda dan saya, kita sedang berjalan bersama Tuhan. Kalau Tuhan berjalan bersama kita, siapa lawan kita? Karena itu, pastikan firmah Tuhan itu tetap ada di dalam mulut kita. Daud berkata, puji-pujian kepada Allah tetap di mulutku. Apapun keadaannya, katakan Tuhan itu baik. Itu sebabnya Alkitab firmah Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Anda harus menyadari ini, bahwa setiap kata yang Anda ucapkan dan pikirkan adalah kendaraan pribadi Anda yang membawa Anda tiba pada satu tempat dalam hidup Anda. Saya beri contoh, saudara. Ada dua anak muda, mereka diputus cintanya. Namun, yang satu, bunuh diri, saudara. Gantung diri. Tapi yang satu, biasa saja dia tidak kecewa, bahkan hari ini dia sudah menikah. Yang membedakan apa? Masalahnya boleh sama. Tetapi mungkin pemuda yang pertama, yang gantung diri ini, saudara, dia berkata apa? Aduh, mati aku. I cannot live without you, baby. Apa artinya hidupku tanpa dirimu? Lebih baik aku mati, mati, mati. Makanya bunuh diri. Setiap kata yang Anda ucapkan dan pikirkan adalah kendaraan pribadi Anda yang akan membawa Anda tiba pada satu tempat dalam hidup Anda. Tetapi pemuda yang kedua, ketika diputuskan, apa yang dia katakan, saudara? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Anda harus sadar ini, masalah kita yang sebenarnya bukanlah apa yang terjadi. Tetapi apa yang kita katakan tentang apa yang terjadi. Masalahnya adalah selama ini perkataan apa dan siapa yang Anda sering ucapkan dan pikirkan. Itulah masalahnya. Setiap orang pernah disakiti dan dikecewakan. Demikian pula dengan saya. Kalau Anda belum pernah disakiti dan dikecewakan, sabar ya, giliran Anda akan tiba. Percayalah, saudara. Setiap orang pernah disakiti dan dikecewakan. Tetapi masalah yang sesungguhnya bukan siapa atau apa yang menyakiti kita. Tetapi apa yang kita katakan dalam hati kita dan pikiran kita tentang orang atau situasi yang menyakiti kita. Kalau ini yang Anda katakan, terima kasih kepada mereka yang telah menyakitiku. Karena merekalah aku belajar arti mengasihi dan mengapun. Terima kasih kepada mereka yang telah menjatuhkanku. Karena merekalah aku belajar bangkit dan menjadi lebih kuat. Terima kasih kepada mereka yang telah meninggalkanku. Karena merekalah aku belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kalau itu yang Anda katakan tentang orang yang menyakiti Anda, meninggalkan Anda, bahkan menjatuhkan Anda. Apa masalah Anda? Jadi hari ini, sadarlah masalah kita yang sebenarnya bukanlah apa yang terjadi. Tetapi apa yang kita katakan dalam hati dan pikiran kita tentang apa yang terjadi. Katakan, pikirkan apa yang Tuhan katakan. itulah kunci kemenangan hidup kita. Karena itu saudara, ubahlah perkataan Anda. Maka Anda sedang mengubah arah hidup Anda. Saya tidak bisa mengubah Sandy, istri saya. Demikian juga Sandy tidak bisa mengubah saya. Tetapi saya bisa mengubah apa yang saya katakan tentang Sandy. Demikian sebaliknya dengan Sandy. Sandy tidak bisa mengubah saya, tetapi Sandy bisa mengubah apa yang dia katakan tentang saya. Dan itu mengubah pernikahan kami menjadi lebih baik. Tanpa saya sadari, saudara, selama bertahun-tahun, ini yang saya katakan dalam hati dan pikiran saya tentang istri saya. Aduh, nyesel aku nikah sama kamu. Ini contoh, saudara, ya. Aduh, istriku kok goblok, bodoh. Sebaliknya juga dengan Sandy. Tanpa dia sadar, saudara, dia suka berkata, aduh, suamiku ini kok susah cari uang, ya. Kalau dipuji, ini, misalnya contoh, tante-tante omnya memuji saya, Sandy, suami kamu itu baik, Donny itu baik. Sandy berkata seperti ini, tanpa dia sadari. Iya, baik, om tante, puji Tuhan, tapi satu, gak punya duit. Sadarkah Anda? Apa yang Anda katakan? Dan terobosan terjadi. Ketika saya mulai memperkatakan firman Tuhan, perkataan Tuhan tentang istri saya. Ya, satu kali saya mulai berkata firman Tuhan kepada Sandy. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatinya? Lalu saya katakan, Donny Frankie Tompuno mendapati purwanti Sandy sebagai istri yang cakap. Lalu saya tatap mata istri saya, sayang, kamu istri yang cakap. Dan istri yang cakap, tidak berbuat jahat kepada suaminya. Apakah Sandy bilang amin? Tidak, saudara. Waktu saya berkata, ingat sekali, saya berkata, sayang, I love you. Dia bilang apa? Gombal. Heran ya, kalau istri mendengar suaminya berkata, I love you, dia bilang gombal. Tidak percaya. Tapi kalau suaminya caci maki dia, jelek kamu. Dia nggak bilang gombal. Dia aminkan di hati. Itulah masalahnya, saudara. Seringkali hati kita lebih subur untuk benih yang negatif. Untuk perkataan yang negatif dibandingkan perkataan yang benar dan positif. Tapi satu hari, saya tatap mata sindang berkata, sayang, kamu istri yang cakep. Awal mulanya ada semacam ejekan di hati. Cakep apanya? Tapi karena saya terus mengulangi, mengulangi sampai satu titik, saudara. Perkataan saya, hati saya menyatu dengan perkataan Tuhan. Sebaliknya juga dengan Sandy. Dia berkata kepada saya, Doni, kamu suami yang diberkati. Kamu suami yang takut akan Tuhan. Walaupun keadaan masih buruk, saudara. Memang awal mulanya Sandy pun mengakui suami yang diberkati apa. Tapi satu titik, saudara. Anda akan mengalami, ketika Anda terus setia, memperkatakan, merenungkan, menaruh iman Anda dalam perkataan Tuhan. Perkataan Anda, pikiran hati Anda, menyatu dengan perkataan Tuhan. Disitulah terobosan terjadi. Hari ini, kami boleh menikmati hari-hari yang baik, pernikahan yang baik, keluarga yang baik. karena kami sudah menabuh benih yang baik di masa-masa yang lalu, saudara. Anda menuai apa yang Anda tabur, bukan apa yang Anda mau. Karena itu, sadarkan diri Anda. Selama ini, apa yang Anda tabur dalam hidup Anda. Apa yang Anda katakan dalam hidup Anda. Tentang Tuhan, diri Anda, dan juga sesama Anda. perhatikan apa yang Anda katakan. Roma 10 yang ke-8 berkata, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saya senang terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan, sebenarnya keselamatan itu berada dekat sekali. sedekat hati dan mulut kita sendiri. Kata keselamatan dalam bahasa aslinya adalah sozo. Utuh. Selalu dalam keadaan baik. Itu bicara tentang holistik, saudara. Bukan hanya selamat mati masuk sorga, tetapi jiwa Anda, keuangan Anda, hubungan Anda, hidup Anda utuh. Itulah arti selamat, saudara. Jadi sebenarnya, pemulihan, kesembuhan, apalagi, saudara, berkat itu dekat sekali dengan Anda. Sedekat hati dan mulut Anda sendiri. Roma 10.10 berkata, karena dengan hati orang percaya, dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku, dan diselamatkan, dan disembuhkan, dan dipulihkan. Anda masih ingat kisah seorang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan? Tidak lagi ada harapan, semua sudah dihabiskan, tapi keadaannya semakin memburuk. Apa titik balik dalam hidup dia? Markus, fasalnya yang kelima, ayat ke-27 sampai 29. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang, dan menjama jubahnya. Sebab katanya, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Di tengah kondisinya yang buruk sedara, dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Perkataan tentang Yesus. Perkataan apa yang Anda dengar di masa susah Anda? Perkataan siapa yang Anda percayai di masa susah Anda? Lalu selanjutnya, setelah wanita ini mendengar, iman timbul dari pendengaran. Lalu dia mengatakan, ketika Yesus datang di kotanya, dan dia menghampiri Yesus, ini yang dia katakan, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Firman itu dekat di hati dan di mulut kita. Keselamatan, kesembuhan, pemulihan itu dekat. Dimana? Di hati dan di mulut kita. Itulah firman iman yang kami beritakan. Dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, kita disembuhkan, kita diselamatkan, kita dipulihkan. Yang membedakan pemenang dan pecundang, bukanlah masalahnya, tetapi apa yang dikatakan, dalam hati dan mulutnya. Anda masih ingat kisah Thomas Alva Edison? Ketika dia berusaha menemukan, ya, lampu pijar. Dia mengalami kegagalan ribuan kali. Ada yang berkata, 10 ribu kali, saudara. Atau seribu kali, saya kurang tahu persisnya. Tetapi yang menarik adalah, setiap kali Thomas Alva Edison gagal, dia tidak pernah berkata, saya gagal. Ini yang dia katakan, saya berhasil menemukan lagi, satu cara yang salah, untuk membuat lampu pijar. Yang akhirnya, mengajar saya, menuntun saya, untuk menemukan, satu cara yang benar, untuk membuat lampu pijar. Jadi yang membedakan, pemenang dan pecundang, bukanlah masalahnya, bukanlah apa yang terjadi, tetapi apa yang dikatakan, dalam hati dan pikirannya, tentang apa yang terjadi. Masmur 119 ayat 71, ini yang Daud katakan, bahwa aku tertindas, itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Apa yang Anda katakan, ketika Anda tertindas? Ini yang Daud katakan, itu baik bagiku. Ketika aku dikecewakan, itu baik bagiku. Ketika aku kena tipu, itu baik bagiku. Ketika aku disakiti, ditinggalkan, itu baik bagiku. Supaya aku belajar, mengampuni, belajar percaya kepada Tuhan, belajar bergantung kepada Tuhan. Apa yang Anda katakan, menentukan hidup Anda. Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat, dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yang harus pulih dalam hidup Anda, bukanlah keadaan Anda, tetapi semangat Anda. Semangat timbul dari mana, saudara? perkataan. Jadi hari ini sadarlah, saudara, yang harus diubah pertama kali. Bukanlah barang, orang, atau situasi di sekeliling Anda, tetapi, apa yang Anda katakan. Bilangat 14 ayatnya ke-28, ini yang Tuhan katakan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasannya, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akanku lakukan kepadamu. Anda masih ingat kisah 12 pengintai? Ketika mereka melihat tanah kanaan, yang Tuhan janjikan, untuk mereka masuki dan duduki. 10 pengintai berkata apa? Mati kita, habis kita. Di sana banyak orang-orang enak, raksaksa-raksaksa, orang-orang amori, yang tingginya seperti pohon kelapa. Habis kita. Tuhan membenci kita. Tuhan membawa kita keluar dari Mesir, supaya kita dimusnahkan di tempat ini. Lalu Tuhan berkata, demi aku yang hidup, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akanku lakukan kepadamu. Lain dengan Yusua dan Kalim, mereka berkata apa? Jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar, daripada yang menyertai mereka. Sehingga Yusua dan Kalim, akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Mengalami kepenuhan pengenapan janji Allah, dalam hidup mereka. Mengapa banyak anak Tuhan, tidak mengalami kepenuhan janji Tuhan, dalam hidup mereka? Padahal Tuhan Yesus, sudah mati, menebus dosa mereka. Tapi mengapa banyak anak Tuhan, hidupnya susah, menderita, stres, depresi? karena perkataannya, saudara. Jadi, berhati-hatilah. Mari mulai hari ini, isilah hati dan pikiran Anda, dengan firman Tuhan. Jangan biarkan, hati dan pikiran kita, dikuasai oleh perkataan dunia ini. Yang akan selalu membawa kita frustasi, putus asa, tapi pastikan, ada perkataan Tuhan, yang menguasai hati dan pikiran kita. Perkataan yang akan menyembuhkan pikiran perasaan kita. Yang akan membuat kita dapat bertindak, dan tetap kuat, dan akhirnya, kita akan mengalami kemenangan dalam hidup kita. Ada satu kisah yang menarik, dalam kejadian fasal yang ke-22. Kisah dimana ketika Abraham, diperintahkan Tuhan, untuk mempersembahkan anaknya Isaac. Dan yang menarik adalah, Abraham mentaati perintah Tuhan itu. Dia membawa, anaknya Isaac bersama dua bujangnya, dia mempersiapkan semuanya. Di dalam kejadian 22 ayat ke-14, dikatakan seperti ini. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu, sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung, Tuhan akan disediakan. Anda tentu ingin mengalami penyediaan Tuhan, bukan? Khususnya di tengah-tengah masa, yang semakin sulit ini. Dimana letak penyediaan Tuhan? Di mulut kita, di hati kita. Ini yang Abraham katakan, kepada kedua bujangnya. Dalam kejadian 22 ayat ke-5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu. Tinggallah kamu disini, dengan keledai itu. Aku, beserta anak ini, akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu, kami, aku dan anakku, kembali kepadamu. Harusnya, Abraham berkata apa? Kami akan sembahyang, lalu, saya akan kembali. Tetapi, itu tidak dikatakan Abraham. Di dalam hati dan pikiran Abraham, tidak ada sedikitpun, pikiran Tuhan itu jahat. Tuhan itu kejahat. Bahkan kita, Ibrani mencatat, Tuhan sanggup membangkitkan Isaac. Jadi, dari sejak semula, di pikiran Abraham adalah, sekalipun, dia harus membunuh anaknya Isaac. Isaac, pasti akan dibangkitkan kembali, oleh Tuhan. Itulah iman, saudara. Hari ini, buang jauh-jauh, pikiran yang jahat, tentang Tuhan, tentang hidupmu. God is good, all the time. Kami akan sembahyang, kami akan kembali. Tetapi, tidak berhenti sampai di situ. Di tengah perjalanan, Isaac bertanya kepada ayahnya. Lalu, berkatalah Isaac kepada Abraham, ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah, iya, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi, dimanakah, anak domba, untuk korban bakaran itu? Kalau saya jadi Abraham, apa yang saya katakan? Saya gak bisa berkata, apa-apa saudara. Pasti saya akan menangis. Lalu saya akan berkata, Naf, Papa gak tahu harus ngomong apa, Naf. Tuhan suruh Papa bunuh kamu. Kamulah domba itu. Apakah itu yang Abraham katakan? Tidak. Ayat yang ke-8 dikatakan, sahut Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba, untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Wow. Tanpa ragu, tanpa bimbang, Abraham mengatakan itu. Itulah imam, saudara. Allah yang menyediakan. Oleh sebab itu dikatakan, sejak hari itu Abraham menamai tempat itu. Allah yang menyediakan. Jadi dimanakah penyediaan Allah itu berada? Di dalam hati dan di mulut kita. Firman itu dekat. Di hatimu dan di mulutmu. Dengan hati kita percaya. Dengan mulut kita mengaku. Kita diselamatkan. Kita disembuhkan. Kita diberkati. Apa yang selama ini Anda percayai dalam hati Anda? Apakah itu sama dengan apa yang Tuhan percayai? Apa yang Anda katakan dengan mulut Anda? Apakah itu sama dengan apa yang Tuhan katakan? Ketika hati dan mulut Anda menyatu dengan perkataan Tuhan. Disitulah kunci keselamatan, kunci penyediaan, kunci kesembuhan, kunci mujisan dalam hidup Anda. Demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sadarkah Anda selama ini? Benih apa yang Anda sedang tabur dalam hidup Anda? Masa lalu Anda bukan masa depan Anda. Kalau hari ini Anda mengalami kondisi keadaan yang buruk, itu adalah akibat dari benih yang Anda tabur di masa yang lalu. Tetapi masa lalu bukan masa depan Anda. Masa depan Anda ditentukan oleh benih apa yang Anda tabur hari ini. Kalau Anda sungguh-sungguh ingin mengalami perubahan, terobosan, kemenangan dalam hidup Anda, apa yang harus diubah? Perkataan Anda. Apa yang Anda dengar? Apa yang Anda percayai? Dan apa yang Anda ucapkan dengan murud Anda? Tentang dirimu, tentang Tuhan, dan tentang orang-orang di sekeliling Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, hambamu telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang singkat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang didengar, boleh menjadi benih yang tertanam di hati dan pikiran kami yang subur. Bukan segera kami lupakan tetapi kami renungkan dan kami lakukan sampai itu mengubah pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kami. Kami terima Tuhan. Kami bertobat, Bapak. Kami mau cabut setiap benih-benih yang jahat, yang buruk, yang kami tabur. Dalam diri kami, dalam pernikahan kami, dalam anak, dalam pasangan, bahkan mungkin orang tua dan pimpinan kami. Mulai hari ini, Bapak. Biarlah perkataanmu tinggal dalam hati dan pikiranku. Biarlah kami hanya memperkatakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, apa yang suci. Kami menuai apa yang kami tabur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.